Danau Toba Danau Toba yang terletak di Provinsi Sumatera Utara dan dikelilingi oleh tujuh kabupaten menyimpan keindahan alam yang tak pernah ada habisnya. Danau Toba menjadi danau terbesar se-Asia Tenggara yang wajib dikunjungi jika sedang berada di Sumatera Utara. Berbagai macam cara bisa dilakukan untuk menikmati keindahan Danau Toba, salah satunya mengarungi tepian danau dengan menggunakan kayak. Bermain kayak di Danau Toba ini memberikan sensasi yang berbeda. Arus danau yang bisa terbilang tenang membuat berkayak bisa dengan santai sembari memandangi keindahan bukit-bukit yang membentang di sepanjang garis pantai danau. Sekelompok anak muda datang jauh-jauh dari kota Bandung mengeksplor Danau Toba, melihat sisi lain Danau Toba yang mungkin masih jarang dikunjungi. Dengan menggunakan kayak laut, empat kayaker yang tergabung di komunitas pecinta alam Kideon SMA Negeri 1 Bandung menyusuri Danau Toba dari Lembah Bakara, melewati Pulau Sibandang, menuju Balige, dan kembali lagi ke Pulau Sibandang, yang juga merupakan lokasi base camp kayak. Kita sudah kebakara, terus kita motor lagi pulau Sibandang, dan sekarang kita di pantai Pakodian. Perjalanan sepanjang 80 km ditempuh selama 3 hari mengharuskan kayaker berkemah di tepian pantai Danau dan pastinya santai, menikmati keindahan alam Danau Toba. Adi Sakti Bangkit, leader dari tim kayak menyampaikan, sangat menikmati perjalanan selama 3 hari menyusuri Danau Toba. Banyak lokasi indah yang dilihat oleh timnya melalui permukaan Danau. Selain itu, perjalanan menyusuri Danau dengan kayak juga menjadi pengalaman berpetualang yang sangat berkesan untuknya. Di Danau Toba ini kan banyak lah yang ditawarkan, jadi nggak kerasa capek gitu. Tidak lagi, kita lagi ngedayung di tengah-tengah Danau, terus ketemu orang lokal, melayan, pakai solunya. Solu itu paling tradisional di sini kan, dari zaman dulu. Kita ngobrol-ngobrol sedikit, senyum, sapa, salam. Itu capek, hilang gitu rasanya. Sudah lebih dari satu minggu berada di Pulau Sibandang, mempersiapkan mendayung kayak di Danau Toba. Tim kayak dari Bandung ini seakan masih betah tinggal berlama-lama menikmati semua pesona keindahan Danau Toba.